bismillahirrahmanirrahim dan kasih sayang keberkahan kereduan dari Allah ta'ala amin ya rabbal alamin pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sebuah tips dan manfaat rendeman air beras yang dapat membersihkan wajah, bikin awet muda, dan meringankan iritasi kulit bahkan bisa membuka aura wajah, inner beauty, kecantikan dalam siapa yang lihat akan terpesona siapa yang memandang akan kepincut dengan cara yang pertama ambil beras ukuran dua cauk atau tiga jauhkan tangan lalu rendem beras tersebut di bejana upayakan dengan air hujan apabila tidak ada gunakan air sumur begitu beras direndem bacaan sholawat pati sebanyak 74 kali karena al jamal wajah yang indah hisabul jumalnya adalah 74 ini rahasia dari 74 sholawat pati ini akan mendatangkan cahaya di wajah bikin orang ngeteg melihatnya setelah dibacaan sholawat pati sebanyak 74 biarkan sampai 24 jam agar agar menep itu air berasnya lalu gunakan air tersebut buat membasu muka atau bagian kulit sebelum tidur dengan menggunakan kapas yang sudah dibasahi air beras tersebut lakukan tips itu setiap hari selama 15 hari berturut-turut dengan izin Allah Anda akan merasakan khasiatnya oleh karenanya besok-besok rendeman air beras jangan dibuang begitu saja ternyata hal yang kita pandang kagak berguna enggak ternyata hal tersebut memiliki manfaat untuk mempercantik wajah buat yang punya bini mukanya rada sembleb berkerut sudah kayak gurun pasir jangan sampai terlewatkan tips murah dan mujarab ini daripada saban minggu ke salon kecantikan itu bisa bikin dompet kurus ini keutamaan ini dikutip dari kitab itihapul amajid binapa isilfawaid karya mudah-mudahan banyak manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh kecantikan wabarakatuh 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 amin amin but wabarakatuh